Halo NMA Member, kalian sedang menyaksikan NMA Apedia. Perkembangan mobil di seluruh berahan dunia terbilang dinamis. Mobil sudah bukan lagi dilehat secara fungsinya sebagai alat transportasi pribadi atau angkutan. Tetapi, sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat, khususnya kaum urban, untuk membantu mobilitas saat menjalankan kegiatan sehari-hari. Sampai akhirnya, mengalir jadi subkultur berbasis otomotif, merubah mode fashion, film, tren, dan seni kontemporer bagi generasi muda. Kalau kalian identik sama gaya modifikasi mobil yang jadi tren sampai sekarang, pernah nggak mendengar istilah art car? Kalau belum tahu, coba browsing dulu ya. Tingkatnya, art car adalah mobil yang dimodifikasi untuk mencerminkan ekspresi artistik pemiliknya. Mobil yang sudah dijadikan art car, dimiliki dan dikemudikan hanya oleh pemiliknya sendiri, yang diberi judukan kartis. Mereka bukan disebut modifikator, karena kebanyakan adalah seniman yang justru masih tergolong awam soal otomotif. Art car semakin populer di dekade 1990-an, karena menjadi magnet buat pabrikan mobil sebagai media promosi atau dijual di pasaran, seperti kolaborasi pabrikan BMW bersama seniman artis Kawakan, Jeff Koons. Nah, art car atau mobil seni yang mengadopsi grafiti semakin berkembang ke dalam wujud kontemporer dan menginspirasi grafiti artis asal Florida, Amerika Serikat, K.B. Meron. Belakangan ini, karya K.B. Meron banyak ditampilkan di pameran modifikasi. K.B. Meron seolah membubuhkan kuas lukis di atas permukaan kanvas besi. Namanya pun semakin diperjelas dengan sebutan kartun. Penempatan garis simetris, kombinasi bayangan, dan warna seolah memaksa otak kita menganggap itu adalah kartun hidup. Seniman grafiti berusia 34 tahun ini membuatnya seolah nyata dan mampu memikat perhatian siapapun yang meliriknya. Misalnya, karya seni di mobil NSX Type S dalam promosi serial anime Akira berjudul Chiaki's Journey. Proyek modifikasi ini diwujudkan dari permukaan bodi NSX tipe S asli. Dari sinilah, K.B. Meron semakin dikenal, sekaligus jadi salah satu karya terbesar yang melambungkan namanya. Menurut K.B. Meron, teknik membuat grafiti di atas bodi mobil bukanlah hal yang rumit karena dia merasa tidak ada bedanya kalau dibanding dengan melukis di tembok. Dia wajib memahami bentuk bodi mobil dan komponen di sekitarnya supaya tetap menampilkan komposisi visual yang seimbang. Cara yang sama juga dilakukan oleh seniman visual Alexander Bloch dan fashion brand Haudib, mengandalkan bodi asli VW Golf MK4 yang dipamerkan di Essence Motor Show 2022 lalu. Alex menampilkan animasi grafis bertema serial kartun ini TLD yang direplikasikan dalam dunia nyata, yang menghadirkan suguhan ilusi mobil seolah sedang melaju di kecepatan tinggi meski dalam kondisi diam. Pemilihan warna biru di seluruh bodi dilengkapi elemen atraktif dengan memanfaatkan pantulan cat. Sementara itu, lekukan tegas di bagian bodi buat dari spidol hitam. Modifikator asal Indonesia, Randy Ryupasa, juga membuat mobil kartun di Wuling REV Long Range dan Mitsubishi Evo 8 milik YouTuber Autokids. Randy menjelaskan cara pengerjaan mobil Wuling REV yang semua bagian panel bodi sudah ditutup grafis kartun. Pada tahap awal, bodi standar Wuling REV terlebih dahulu dilapis stiker PPF agar gampang kalau stiker dilepas dan warna grafisnya terlindungi. Terus permukaan PPF tadi diamplas merata dilanjut pemolisan efek grafis, sampai menambah stripping memakai spidol. Pemilihan Pernis Dove, kata Randy, dipilih supaya warnanya tidak pudar. Nah, semua proses ini dikerjakan langsung di workshop Dress Up Garage dan tentunya BTX Concept. Kita bisa lihat juga modifikasi lain seperti tambahan bodi kit Wuling REV BTX Concept, velg Ronald Teddy Bear, Air Suspension, sampai pasang roof box di atap. Kayaknya ini jadi Wuling REV paling ekstrim yang dimodifikasi di Indonesia. Pabrikan Velg NK juga punya koleksi velg terbaru bertema animasi dengan nama NK-PF5, Anim with Prototype Wheel, dari jajaran produk NK, Performance Live. Menurut kalian, mana mobil-mobil di serial animasi atau film yang bisa dibuat artkar? Tulis di kolom komentar ya! Sebut juga topik menarik yang perlu dibahas di episode selanjutnya. Sampai disini dulu episode NMAPedia kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe! Sampai jumpa di video selanjutnya! 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 Terima kasih telah menonton!